Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Hardika Satura Pambudi Saya dari kelas teknik listrik 1A Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2001-040-10 Disini saya akan mempresentasikan tugas dari Matkul Instalasi Listrik 2 Kita langsung lanjut ke slide yang berikutnya Untuk disini saya membagi ke dalam bab Ke beberapa bab yaitu Yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan Instalasi listrik adalah suatu rangkaian Yang menghasilkan sebuah aliran listrik Bisa diberubah sebuah lampu atau sebuah sumber listrik Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar Yang menghubungkan pada sebuah titik lampu atau stop kontak Instalasi listrik adalah suatu bagian penting Yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung Yang berfungsi sebagai penunjang kenyamanan penghuninya Di Indonesia dalam dunia teknik listrik Aturan yang ada antara lain PUIL atau persyaratan umum installasi listrik Dalam suatu perencanaan produk yang dihasilkan Adalah gambar dan analisa Gambar adalah sebahasa teknik yang diwujudkan Dalam kesepakatan simbol Gambar ini dapat berupa gambar sketch Gambar perspektif, gambar proyeksi, gambar dena, serta gambar situasi Gambar dena, ruangan, atau bangunan rumah, atau gedung Yang akan dipasang instalasi gambar dengan menggunakan lambang-lambang Atau simbol-simbol yang berlaku untuk instalasi listrik itu sendiri Lanjut Bab kedua yaitu pembahasan Penjelasan saklar dan stop kontak Serta jenisnya masing-masing Penjelasan saklar Saklar termasuk bahan jadi yang merupakan alat yang berfungsi Untuk menghubungkan dan memutuskan Arus listrik dari sumber tegangan menuju beban Saklar dapat banyak macam dan jenisnya Misalnya untuk keperluan instalasi penerangan atau tegangan mengenai beberapa macam Yang dicumpai dalam kehidupan sehari-hari Di rumah, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya Saklar adalah yang dipasang di luar tembok Dan ada pula yang dipasang di alam Saklar menyukai sebab tampak lebih bersih dindingnya Karena pipanya tidak ketampak Sehingga tidak mengganggu pemandangan B. Jenis-jenis saklar pada dasarnya dibedakan menjadi Tiga yaitu saklar manual, saklar magnetik, dan yang terakhir saklar otomatis Saklar manual ialah saklar yang berfungsi menghubung dan memutuskan arus listrik Yang dilakukan secara langsung oleh orang yang mengoperasikannya Dengan kata lain pengoperasian saklar ini langsung oleh manusia Tidak menggunakan alat bantu sehingga dapat juga disebut saklar mekanis Pada saat saklar memutus dan menghubung pada kontak saklar Akan terjadi percikan bunga api Gerakan memutus dan menghubung saklar harus dilakukan secara cepat Sehingga percikan bunga api yang terjadi kecil Dengan saklar ini motor listrik dapat dihubungkan langsung dengan jala-jala atau direct online Atau dapat pula saklar ini digunakan sebagai starter atau alat asut Pada motor listrik 3 fasa daya kecil Macam-macam saklar manual yang digunakan untuk instalasi penerangan menurut hubungannya antara lain 1. Saklar tunggal 2. Saklar sekiri 3. Saklar silang 4. Saklar tukar 5. Saklar kelompok 6. Saklar kutub 2 7. Saklar kutub 3 8. Saklar tarik 9. Saklar tombol tekan Berikut bentuk-bentuk pemasangan saklar adalah 1. Saklar ditanam dalam tembok sistem inbow 2. Saklar tidak ditanam di dalam tembok sistem outbow Magnetic contactor atau MC adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai bunga hubung atau kontak dengan kapasitas yang besar Dengan menggunakan daya minimal dapat dibayangkan MC adalah relay dengan kapasitasnya yang besar Umumnya MC terdiri dari 3 pola Kontak utama dan kontak bantu atau out kontak Untuk menghubungkan kontak utama hanya dengan cara memberikan tegangan pada coil MC sesuai spesifikasinya Komponen utama sebuah MC adalah coil yang kontak utama dan coil dipergunakan untuk menghasilkan median magnet Yang akan menarik kontak utama sehingga terhubung pada masing-masing pole Magnetic kontraktor atau kontraktor AC Perangkat pengendalian otomatis sangat cocok untuk menggunakan diskuit sampai tegangan maksimal 690 volt Dan arus sampai 780 ampere dari 6 ampere Dalam penggunanya kontraktor dengan struktur lebih simpel atau kompak ukuran kecil dan ringan Secara luas diaplikasikan dalam rangkaian pengendalian terutama mengendalikan motor atau perangkat Untuk aplikasi yang lebih MC mempunyai beberapa aksesoris dan yang paling banyak dipergunakan adalah kontak bantu Jika kontak bantu yang telah tersedia kurang bisa dilakukan penambahan di samping atau depan Pondometic timor yang juga sering dipakai dalam wiring sebuah sistem misalnya pada star delta stutter Saklar otomatis merupakan rangkaian yang akan aktif secara otomatis jika terkena aliran yang dipasang di dalam rangkaian tersebut melalui sensor Salah satu rangkaian saklar otomatis yang bisa Anda temukan adalah perangkat baterai Komponen baterai memang memiliki peran penting dan juga sangat vital Baterai menjadi salah satu komponen yang menjadi sumber energi di mana menyediakan tegangan kepada perangkat elektronik yang menggunakannya Dengan majunya teknologi dan ketergantungan manusia terhadap teknologi Membuat para produsen berlumah-lumah membuat perangkat teknologi dengan menggunakan perangkat baterai Dan perangkat elektronik ini mencoba untuk memaksimalkan kerja baterai dan juga kerja perangkat elektronik Dengan meminimalisir kebutuhan energi yang dikeluarkan oleh baterai tersebut C. Stop kontak Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik Di bawah ini adalah gambar stop kontak outbow yang dipasang di luar tembok Atau tidak ditanam di dalam tembok Dan memiliki beberapa colokan sehingga sering disebut termas terminal Stop kontak Sebagaimana mengatakan outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik Dengan alat listrik agar alat listrik tersebut terhubung dengan stop kontak Maka diperlukan kabel dan staker Atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak Berdasarkan bentuk serta fungsinya Stop kontak dibedakan menjadi dua macam Yaitu Satu stop kontak kecil Merupakan stop kontak dengan dua lubang kanal Yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui staker Yang juga berjenis kecil Dua stop kontak besar Juga merupakan stop kontak dengan dua kanan AC Yang dilengkapi dengan biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya Dikenal dengan jenis stop kontak Yaitu stop kontak in bow Merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok Yang kedua stop kontak out bow Yang dipasang di luar tembok Atau hanya diletakkan di permukaan tembok Pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable Bipa listrik T-dose sambungan clip saddle A. Bipa listrik Perlu diketahui bahwa pada pekerjaan instalasi Listrik banyak sekali digunakan pipa listrik Fungsi pipa adalah untuk melindungi pemasangan kawat penghantar Dengan pemasangan pipa akan diperoleh bentuk instalasi yang baik dan rapi Satu Macam-macam pipa instalasi listrik Pipa instalasi yang digunakan dalam instalasi listrik antara lain Pipa besi atau baja Atau union Pipa PVC atau plastik Pipa spiral atau fleksibel Pipa galvani Disini disebutkan satu pipa union Pipa union adalah pipa yang terbuat dari pelat besi Dan dibuat oleh pabrik tanpa menggunakan las Dan diberi cat meni berwarna merah Pipa jenis ini dalam pengerjaannya mudah Karena didapat dengan mudah Dipengkokkan dalam keadaan dingin Selain daripada itu pipa union mudah pula dipotong dengan gergaji besi Pipa jenis ini mudah didapat di pasaran Dengan harga relatif murah Dalam instalasi listrik pada pemasangan pipa union Jika masih dalam jarak jangkauan tangan harus dihubungkan dengan bumi Kecuali bila digunakan untuk menyelubungi kawat pembunian Atau ardu Pemasangan pipa union umumnya dipasang pada tempat yang kering Dengan maksud menghindari terjadinya korosi atau kerat B. Pipa PVC atau paralon Dengan ini selain pipa union yang terbuat dari besi Juga banyak dipakai pipa pelindungan yang terbuat dari bahan PVC atau paralon Keuntungan penggunaan pipa PVC ini dibandingkan dengan pipa union Antara lain adalah pipa PVC lebih ringan Mudah pengerjaannya Mudah dibengkokkan Yang lebih penting adalah pipa PVC Mengibatkan terjadinya hubungan pendek antara pengantar dan pipa Penggunaan pipa PVC sangat cocok untuk daerah Lembab sebab tidak akan menimbulkan korosi Namun demikian pipa PVC mempunyai kelemahan Yaitu tidak tahan digunakan pada suhu kerja di atas 60 derajat celcius Yang ketiga, pipa fleksibel Pada instalasi listrik Ada kalanya dipasang pipa yang disebut pipa fleksibel Pipa ini dibuat dari logam yang mudah diatur dan lentur Sebagai contoh Misal dipakai sebagai pelindungan kabel yang berasal dari dak Standar menuju ke meter kebatas listrik Atau juga dipakai sebagai pelindung pada pengantar Instalasi tenaga seperti mesin boot, press, dan mesin scruff Seperti kapal laut, dan sebagainya Yang keempat, pipa galvanis Di dalam instalasi listrik, pipa galvanis banyak digunakan pada dak standar Tiang, lampu, tanam, dan pipa galvanis Ini biasanya juga disebut pipa ledeng Maksud dan tujuan pemasangan pipa pada instalasi listrik adalah Antara lain Untuk memberikan pelindungan pada pengantar dan hadap gangguan mekanis yang mungkin terjadi pada pengantar Yang kedua, sebagai tempat untuk meletakkan atau menyalurkan kabel pengantar di dalamnya Yang ketiga, untuk mempermudah pembongkaran dan pemasangan kembali pengantar-pengantar pada waktu Perbaikan atau penggantian pengantar yang rusak Pada instalasi listrik, direncanakan sedemikian rupa Dengan permukaan bagian dalamnya harus licin Agar dapat mendapatkan penarikan kawat pengantar di dalam pipa tersebut Tidak mengakibatkan isolasi kawat tersebut Tidak rusak Pipa instalasi harus memenuhi ketentuan pada persyaratan sebagai berikut Pipa instalasi harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap kelembaban Misalnya pipa baja, pipa PVC atau plastik Atau bahan lain yang sederhajat Di pasal 730 D2 Puil 77 Pipa instalasi harus dibuat sedemikian rupa Sehingga dapat melindungi secara mekanis Hantaran yang ada di dalamnya Dan harus tahan terhadap tekanan mekanis Yang mungkin timbul selama pemasangan dan pemakaian Di pasal 730 D3 Sub-Apuil 771 Pembukaan bagian dalam dan luar dari pipa harus licin Dan rata tidak boleh terdapat lubang dan penjalan yang tajau Atau cacat lain yang jenis Pada bagian dalam atau luar pipa tersebut Serta harus dilindungi secara baik terhadap karat Di pasal 730 D3 Sub-Apuil 77 Pada bagian dalam, pada ujung dari bahagiannya Penyampangan pipa tidak boleh terdapat bagian tajam Permukaan dan pengilingan atau pipir lewat mana Hantaran itu ditarik harus licin dan tidak tajam Pada ujung bebas Jadi pipa instalasi yang terbuat dari baja Kawat dipasang selubung masuk ke tule Yang berbentuk baik itu terbuat dari bahan awet Pemasangan pipa instalasi harus sedemikian rupa Sehingga hantaran dapat ditarik dengan mudah Setelah pipa benda batu dipasang Serta hantaran dapat diganti dengan mudah Tanpa memohongkan sistem pipa Di pasal 730 F1 Sub-Apuil 77 Pipa instalasi yang terbuat dari logam dan terbuka Yang terdapat dalam jarak yang kanan tangan Harus dihantamkan dengan baik Kecuali bila pipa instalasi logam tersebut Dibergunakan untuk menyelubungi kabel yang mempunyai instalasi ganda Atau digunakan hanya untuk menyelubungi kawat pertahanan Di pasal 730 F3 Sub-Apuil 77 Yang dua, pipa instalasi PVC atau plastik memiliki beberapa keuntungan Antara lain Tahan terhadap bahan kimia Jika tidak terlalu cecat Yang kedua, tidak menyalurkan nyala api Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa Atau digunakan Mudah dibentuk dengan menggunakan alat pemanas Tiga, pipa instalasi logam atau baja Memiliki beberapa keuntungan atau lain Lebih kuat Tahan terhadap panas dan nyala api Bisa dijadikan pentanan langsung Kerusakan mekanis tidak perlu dilakukan Tetes sambung Ada dua teknik pemesangan kabel yang bisa diterapkan Di sebuah rumah Yaitu inbow dan outbow Keduanya sama-sama menempel di dinding rumah Untuk teknik inbow Unit perlengkapan listrik atau stop kontak Kabel dan saklar Ditanamkan ke dalam dinding Sehingga terlihat menyatu dengan dinding Sedangkan teknik outbow Unit perlengkapan listrik Diletakkan pada permukaan dinding Seolah-olah menempel dan terlihat menyelonjol Pada permukaan dinding Dari sudut pandangan keindahan Teknik inbow terasa pantas untuk diterapkan Teknik ini cenderung permanen atau tetap Karena untuk pemasangan terlalu ditanamkan Kedalam dinding Berbeda dengan teknik outbow Yang terlihat menonjol pada permukaan dinding Terkesan sedikit perantakan Namun teknik outbow lebih mudah dan murah Dalam penerapannya Ada beberapa hal yang mendasari perlunya Titik stop kontak atau saklar Lampu berada pada posisi menempel di dinding Faktor keamanan dan kenyamanan Adalah alasan terpenting Untuk menjadikan seperti itu Selain tidak menghalangi Atau mengganggu penghuni rumah Saat selama beraktivitas Letak stop kontak atau saklar biasanya Berada pada area yang memiliki tinggi Sama dengan area sekitar bahu manusia Posisi tersebut selain memiliki Kemudahan untuk diakses Juga relatif terhindar dari gangguan Seolah gerakan anggota tubuh tangan atau kaki Kondisi posisi seperti itu Akan berefek sama dengan kabel yang terhubung Pada unit stop kontak Atau memodifikasi jalur kabel yang telah ada Teknik outbow cenderung aman diterapkan Selain mudah untuk dikerjakan sendiri Untuk biaya yang relatif lebih murah Waktu pengerjaannya pun disembunyikan Menggunakan protektor atau pelindung Kabel sehingga hasil akhirnya terlihat lebih Menyatu dengan dinding C. Clip saddle Clip saddle menggunakan untuk melampirkan Regisi pada anggota struktural Clip saddle mewarukan pengikat berulir Melampirkan yang tidak termasuk dalam harga tersebut Kami tidak menawarkan kutipan pada protektor pengikat berulir Dan inilah slide yang terakhir Yaitu bab tiga penutup Kesimpulan yang bisa diambil adalah Saklar termasuk bahan Yang merupakan alat yang terhubung Untuk menghubungkan dan memutuskan Arus listrik dari sumber tegangan menuju beban Saklar sangat banyak macam dan jenisnya Misalnya untuk keperluan instalasi penerangan Untuk tegangan tinggi, instalasi tenaga Dan banyak lagi jenisnya Sebagai pengetahuan dasar cukup mengenai beberapa macam Dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Contohnya di rumah, sekolah, dan tempat umum lainnya Saklar ada yang dipasang di luar tembok Dan ada pula yang dipasang di dalam Saklar yang dipasang di dalam tembok Harganya lebih mahal Tetapi lebih banyak yang menyokai Sebab tampak lebih bersih di dinding Karena pipanya tidak ketampak Sehingga tidak mengganggu pemandangan Stop kontak merupakan material instalasi listrik Yang berfungsi sebagai muara Penghubung antara arus listrik Dengan peralatan listrik Di bawah ini adalah gambar stop kontak Outpost yang dipasang di luar tembok Ya demikian adalah presentasi dari saya Bila banyak kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf sebesar-besarnya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!